Sementara itu kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah warga di pemukiman padat di Pekanbaru Riau dan Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam dua peristiwa tersebut. Kebakaran terjadi di pemukiman warga di Jalan Flores, Kota Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Konstruksi rumah warga yang terbuat dari kayu ditambah hembusan angin kencang membuat kobaran api mudah merambat ke rumah lainnya. Warga berusaha memadamkan kobaran api, bahkan nekat ke atap rumah untuk menyiramkan air. Beberapa warga masih sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Aparat Polresta Barito Utara masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Kebakaran selama dua jam juga menghanguskan setidaknya 30 rumah di Pekanbaru Riau. Kebakaran terjadi ketika warga tengah menghadiri acara syukuran. Api dengan cepat menjalar ke rumah lain karena lingkungan yang sangat padat. Apalagi sebagian besar rumah di kawasan tersebut terbuat dari kayu. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut warga, sebelum api berkobar terdengar suara ledakan dari salah satu rumah. Dari Pekanbaru dan Barito Utara, Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.